Kamu pikir lebih banyak pasti lebih baik. Setelah nonton tantangan seratus lapis ini, mungkin kamu akan berubah pikiran. Tantangan dimulai. Nggak ada yang bisa menyamai rasanya habis manikur. Uh, ini bakalan sulit sih. Aku nggak mau ngerusak kukuku. Ayo dong. Uh, aku nggak tahu kalau kukuku bisa melengkung. Hei, Kylie. Apa sih, Julie? Ke sini dong, bentar. Aku mau tidur siang, tahu. Coba kesiniin. Wow, kalengnya pasti habis dikocok. Terima kasih. Kubalas seratus kali. Singkirkan semuanya, manikur kelas berat tiba. Di sini benar-benar ada seratus kukuku palsu dalam setiap warna. Apa bakalan muat? Dicoba dulu deh. Eh, bakalan perlu banyak benda ini. Sesi manikur epik dimulai. Susah dipegangnya. Biar aku aja. Satu beres, masih ada setumpuk lagi. Semoga jarimu sanggup menahannya. Ini belum setengahnya lho. Kamu yakin sama hal ini? Eh, Kylie? Tanganku susah gerak nih. Tolongin dong. Beratnya kayak lima puluh kilo nih. Bisa juga akhirnya. Terus gimana aku bisa hidup kayak gini? Masih ada lima puluh biji nih. Kamu pasti gak mau kalau tanganmu berat sebelah. Hampir selesai. Ayo terus. Dan selesai. Coba lihat hasilnya. Ini dia manikur seratus lapis. Uh, kerjaan ini bikin lapar. Hei, aku juga lapar. Ayo dong tangan keangkat dong. Julie? Belum juga dua suap. Untuk tampilan bibir yang bagus, lip gloss berkilau jadi kuncinya. Sempurna. Wah, kenceng banget anginnya. Julie? Kamu kenapa? Angin di luar kenceng. Kenapa? Mukamu belepotan. Lip glossku kemana-mana. Jangan ketawa, Kylie. Kalau ini lucu gak? Astaga. Tantangan diterima. Lengketnya. Seratus lapis lip gloss ya. Sejauh ini masih bagus. Wah, kok jadi nempel? Ayolah, lepas! Lengket kayak lem. Astaga, aku harus bersihin nih. Gak usah peduliin aku. Baru empat puluh lapis nih. Cepet abis aja lip glossnya. Mulai agak lengket nih. Tampilannya keren. Hei! Bibirku mulai kaku. Kita pasti bisa. Pasti tinggal dikit lagi. Lanjut terus. Terakhir. Bibirku udah gepes nih. Yang bener aja nih. Ayo lepas. Beres. Ya, lumayan lah. Wah, cocok buat selfie nih. Kylie, bibirmu tebal banget. Biar ku coba. Isinya apa sih? Kamu habisin semua. Kamu dulu. Gak gak, kamu aja duluan. Oke, coba lihat apa isinya. Oh, sebotol Coca-Cola sama sedotan. Biar ku buka dulu tutupnya. Wow, keren. Jelas dong. Hei, aku jadi ada ide. Cukup ditekuk kayak gini. Yes, berhasil. Kacamata sedotan. Coba dulu buat minum, ah. Berhasil. Aku juga bisa ngeliat sodanya. Kerennya. Ku buka punya aku deh. Wow, apa ini? Kamu dapet apa tuh? Kayaknya sedotan raksasa. Coba aku sedot dulu. Hah, gak ada apa-apanya. Jangan liat aku. Aku gak ngerti. Hei, ada yang menyeret. Aku suka soda seger. Hah, kemana dia? Wah, aku belum pernah kesini. Uh, indahnya. Aku emang butuh liburan. Wah, tunggu dulu. Selfie. Uh, mewahnya. Pasti ini tempatnya orang kaya. Hei, udah sampai ujung nih. Gelas Coca-Cola raksasa. Ah, segarnya. Aku tahu mau ngapain. Masuk aja kesini. Nah, gini baru seru. Banyak banget Coca-Cola-nya. Mau ngeliat prank sempurna? Kamu cuma perlu lakban. Ayo kita percepat prosesnya sedikit. Hasilnya oke juga. Kita mulai sekarang. Bentar lagi. Belanja hari ini sukses nih. Ah, bibirku. Ya ampun. Apa-apaan ini? Kylie? Ya? Aku punya hadiah istimewa untukmu. Kamu pantas dapat ini. Lakban seratus lapis. Dan bersihkan semua ini. Oke, siapa takut? Ini gak bakal lama, kan? Apalagi warna-warni gini. Pasti kelihatan keren. Kebentuk pola warna lucu nih. Coba liat deh. Aku belum selesai lho. Harus kreatif biar semua muat di sini. Hmm, bener-bener bikin capek ya. Tanganku hampir mati rasa. Udah hampir seratus, kan? Oke, tinggal sedikit lagi. Uh, ada yang punya handuk. Dan seratus. Nah, kamu puas, Julie? Lumayan. Aku lupa. Tadi pesen pizza. Jangan sampai pizza keju leleh tersiasiakan. Hanya ada satu hal yang bisa kita lakukan nih. Serang. Saatnya pakai alat yang canggih. Inilah teman kecilku. Berhasil. Ayo potong terus. Pizza? Kami datang. Fiuuuh. Hah, lega banget. Siap makan sampai kenyang? Palet baru emang paling bikin semangat. Lihat warna-warna indah ini. Yang pink bagus gak ya? Ah, ini seru banget. Halo, dunia. Eh, berantakan. Kok banyak yang belepotan? Kok kamu pakai plaster? Ini tuh trik. Belum tahu ya? Bebas belepotan. Lihat nih. Selalu ampuh. Keren banget kan? Aku pergi dulu. Wah. Mana plasterku? Aku yakin tadi di sini. Hmm, pasti di sekitar sini. Jadi bingung. Kemarin ada di sini kok. Plasternya juga masih banyak. Mungkin lupa naruh. Ya udahlah. Nurusin baca buku, ah. Julie? Jangan sekarang. Aku lagi sibuk. Itu plasterku. Aku butuh ini. Oke, kalau gitu pake 100 plaster. Seharusnya udah bisa kudembak. Warna-warni banget. Habis ini aku bakal mirip langi. Kayaknya tempatnya kurang. Wah, udah ketutup semua, Julie. Oh ya? Yup. Kamu jelas butuh bantuan. Gini. Mending kamu berdiri. Hei, kamu harus kreatif. Akhirnya ada kemanjuan nih. Terakhir. Wah, lengan baju plaster. Hei, masih satu lagi. Di sini aja. Bikin capek juga ya. Lepasin aja lah. Tapi, sehabis pake makeup. Sayang kan? Nah, sekarang lihat hasilnya. Sukses. Oke, biar ku buka punyaku. Enggak, aku duluan. Enggak, aku. Oh, aku dapet burger. Enak tuh. Bakal ku habisin langsung nih. Yes, lezat. Masukin semuanya ke mulutku. Wah, kamu rakus banget. Udah. Enak banget. Punyaku ku buka sekarang. Astaga, burgernya tinggi banget. Apa? Itu konyol. Bakal setinggi apa tuh? Untung ada tangga ini. Udah nyampe puncak. Ini burger paling tinggi. Yes, aku suka tantangan 100 lapis. Ini tumpukan burger dan kentang goreng yang banyak. Lihat dagingnya. Dan juga roti topping wijennya. Oh, jangan lupa sausnya. Tunggu. Bau apa tuh? Eh, aku benci bawang. Aku ongah makan seladanya juga. Hei, apaan sih? Jangan lempar ke sini. Kebanyakan bahan tambahan nih. Ah, gini amat nasibku. Ini dia burger sempurna. Cuma daging, saus, dan roti. Kamu ngapain? Corok banget, ih. Ah, badanku jadi kotor banget. Kair kelihatan manis banget pas lagi tidur. Aku jadi punya ide. Semoga kamu suka warna merah. Ini udah cukup. Hmm, halo? Hmm, kayaknya aku ketiduran. Tidurmu nyenyak? Hah? Sejak kapan aku punya kumis? Kok bisa gini sih? Mau main curang ya, Juli? Gimana kalau pakai seratus tato? Aduh, gawat. Udah, lakuin aja, Juli. Tatonya gak bakalan nempel sendiri. Nanti aku balik lagi. Hmm, konyol banget sih. Siapa juga yang mau pakai ini seratus biji? Oke, yang pertama udah jadi. Tato dijidat. Beres. Untung semua tato-nya imut. Tapi, dipakai sekaligus. Aku gak yakin deh. Bentar lagi mesti ditumpuk-tumpuk nih. Mesti lebih cepet lagi. Sayangnya gak bisa ditempel di mata. Yeay, udah setengah jalan nih. Cuma perasaanku? Atau emang mulai kelihatan keren? Mungkin tinta tato-nya nyerap ke otaku? Au, imut banget sih. Hmm, tinggal dikit lagi nih. Seratus. Nah, kamu puas, Kylie? Menurut kamu lucu, ya? Hahaha, kayak pakai topeng serem, tau? Hmm, mukaku jadi begini deh. Ah, kenceng banget di muka. Buat senyum aja sulit. Duh, kumis. Ilang dong. Ini pasti gampang dikelupas. Tuh kan. Gak seburuk yang kukira. Kamu yang dapet sial, Kyle. Yuk kita buka bareng. Apa? Mana tantangannya? Hei, ada kiriman tantangan. Siapa mau donat? Wah, kayaknya enak banget nih. Yeay, donat. Jangan lupa ini. Oke, satu, dua, tiga, mulai. Tos donat dulu. Oke, aku mulai. Waduh, meleset. Ah, mungkin kali ini bisa. Yes, punya aku masuk. Wow, masuk lagi. Ayolah, kok aku gak bisa sih? Satu lagi nih. Asyik, dua sekaligus. Yes, 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 yes. Gimana menurut... Oh, astaga. Dia punya menara donat. Yeay, ternyata aku hebat soal ini. Sekarang hadiahnya. Saatnya makan donat. Bisa makan satu donat juga udah bagus. Tapi enak sih kalau punya menara donat. Wah, itu luar biasa. Kamu dapet hadiah. Oh, ternyata ada hadiahnya. Cantik. Kesulitan ya, Kayoli. Foto dikit, ah. Hah? Kok jadi kelihatan cantik? Tunggu, ekspresi ajaib ini yang kucari. Dapat. Coba kita lihat. Dia fotogenik amat sih. Meskipun aslinya nggak banget. Yang ini pasti kacau, deh. Nggak, tetap cakup. Kamu harus pakai make up 100 lapis. Silahkan lapisan nomor satu. Yap, tiap pori-pori bakal ditutup. Semoga harganya nggak mahal. Karena kamu bakalan harus beli lagi setelah ini. Saatnya pakai lipstick lagi. Lihat betapa tebalnya. Dan masih ada bertonton lapisan lagi. Muka aku jadi kaku, nih. Bodo, ah. Pakai kuas cat ini aja. Jadi berasa kayak badut. Semakin diputer, semakin berasa capek. Eh, salah. Masih ada dua peluh lapis lagi. Duh, kapan kelarnya sih? Aku nggak bisa ngerasain kulitku lagi. Yikes, pecah-pecah. Julie? Wah, kayaknya kamu punya lapisan kulit yang baru. Bilang cheese buat follower kita. Apa? Kamu punya sihir atau gimana sih? Aku hebat atau hebat banget? Perlu ditambah garam dikit. Oke, agak banyak. Waduh, masih kurang juga. Kenapa rasanya nggak berubah sih? Lagi masak apa? Mau main game? Lihat bolanya. Sekarang ada di sini. Terus sekarang hilang. Ups, aku masih belajar. Hampir aja ketipu. Aku nggak suka pembohong. Emang kenapa? Saatnya numpuk seratus cangkir di sini. Cangkir, diem dong. Makasih. Tapi aku nggak bisa menahan semuanya. Oke, dia mau seratus cangkir. Aku kasih. Jangan sedih. Begitu fondasinya udah kuat, aku bisa menyeimbangkannya kayak gini. Nuh, belum ada setengahnya. Wah, ayo tinggal satu lagi. Butuh bantuan, Julie? Ayo kita selesaikan tantangan ini. Sekarang tangan pendekku yang jadi masalah. Aku nggak sampai. Ya ampun, kayaknya aku bakal jatuh. Aduh, gawat! Julie? Kamu di mana? Kok nggak kelihatan? Aku harus ngeluarin dia. Cangkirnya harus disingkirin. Uh, tolong singkirin semua cangkirnya. Aku pikir aku udah mati. Nggak kebayang mati karena cangkir plastik. Huh, usahamu boleh juga. Kayaknya lagi ngapain sih? Lama nih. Rambut nggak bisa diatur bener-bener muselin ya. Serius deh, dia ngapain sih? Ya? Nggak ada harapan. Mana pestanya udah dimulai. Kita harus pergi sekarang. Hei, mungkin ini akan bantu nemuin gaya rambut yang pas. Nih, karetnya aku bawain. Seratus biji. Selamat mencoba. Kita mulai aja deh. Soalnya bakalan lama. Tapi setidaknya warna-warnanya menarik. Ayo terus diikat. Udah hampir setengahnya nih. Agak susah nih buat ikat yang di atas. Perlu bantuan? Iya, please. Oke, aku datang. Ini beneran tinggi ya. Tinggal beberapa karet lagi dan beres deh. Sudah sampai seratus. Coba lihat rambutmu. Ya, setidaknya unik kan? Anggap aja aku udah siap ke pesta. Berangkat. Satu lagi. Oke, coba bayangin kalau lupa ini. Hmm, gak sabar datang ke pesta nanti malam. Hei, aku perlu ini untuk rambutku. Atau tidak? Ini bisa bikin rambutku rapi terus. Hmm, terpaksa deh rambutku digerai aja. Hah? Udah habis? Nih, giliranmu. Makasih. Yah, kamu habisin semua, Kyle. Daaah. Hmm, dasar kemaruk. Kayaknya hari ini bakalan indah. Apalagi dengan gaya rambut cantik. Aku tahu cara simpan hairspray-nya buat diriku sendiri. Nih, giliranmu, Kyle. Ah, apa-apaan sih diganti cat begini? Maksudmu seratus lapis cat semprot? Gak mau. Jangan sedih, aku bantu ya. Awas aja kalau gak hilang dikeramas. Setelah dijembrengin, kita bisa mulai. Lapisan satu hampir selesai. Lebih seru pake warna lain, kan? Aku pake teknik spesialku nih. Semoga kamu suka biru. Hmm, aku agak semangat liat hasilnya. Halo, glitter. Sabar, hampir selesai nih. Awas mataku, Julie. Tinggal sedikit lagi. Selesai deh. Udah seratus lapis nih. Kita keringin dulu. Uh, catnya bau banget. Uh, aku bangun dulu. Cantik gak? Kok jadi berdiri gini sih? Mungkin bisa jadi tren baru nih. Siapa ya? Hah? Seharusnya gak kuangkat. Ini bagus banget. Hah? Kapan terakhir kita bersih-bersih? Makasih, Julie. Udah bersih. Apa harus gitu banget? Tempat ini kotor. Harus aku bersihin dulu. Yang bener aja, Julie. Makasih manikur bulunya. Seratus lapis sekarang. Ayo, dimulai. Makasih loh. Ya ampun. Bersih-bersihnya nanti aja. Manikur dulu. Lapisan pertama. Mulai. Sejauh ini masih lumayan. Uh, berkilau. Hei, bagus nih. Masih kelihatan biasa sih. Lihat warna merahnya. Cakep. Ini butuh usaha keras. Atau udah mengering? Lapisan berikutnya. Udah kelihatan tebal ya. Hampir 50 lapis nih. Semoga gak bahaya buat kuku-kuku. Tapi cantik sih. Udah lewat setengah jalan. Tambahin warna emas. Wih, mulai nyeleneh nih. Kukuku belum pernah kayak gini. Inilah tampilan seratus lapis cat kuku. Keren banget, Julie. Aku pengen lihat lebih dekat. Kayak ada pesta disco disini. Keren. Yuk kita buka bareng. Wah, voucher spa. Khusus untukku. Enak banget tuh. Aku cuma dapet sebiji permen. Kalau gitu, aku kesepa dulu. Dah. Aku suka permen kuning. Kenyal banget. Naikin mobil dulu ah. Brum. Tintin. Minggir. Bu, lihat ronda depannya keangkat. Eh, tunggu. Bagusan gini. Enyahlah mobil, kami udah bosan. Gini aja, duduk di singgah sana. Hei, daun keberuntunganku. Pas banget buat ngipasin permen. Biar dia nyaman dan sejuk. Ah, aku jelas layak dapet spa ini. Saatnya berendam. Yes, tambah permennya. Tuang semua. Oh, tolong isi gelasku juga ya. Makasih. Cucok banget. Wah, enaknya berendam dalam permen. Ini mimpi yang jadi kenyataan. Bisa seharian di sini nih. Hmm, saatnya eksfoliasi permen. Scrub dulu pake permennya. Sekarang saatnya makan permen ini. Hei. Permenku, kembali. Wow, tinggi banget. Lebih ke kiri. Kiri. Dia mendekat ke arah sini. Eh, gak mungkin bisa ketangkep. Kamu nyerah gitu aja. Uh, aku dapet. Tidak. Permenku satu-satunya. Ah, ini hari terburuk. Entahlah. Hariku lumayan menyenangkan. Hai, guys. Siap melihat palet eyeshadow yang baru? Terus tonton? Aku akan coba semuanya. Warna-warninya cantik banget. Kayak abis kena tornado gini sih. Ku beresin dulu, ah. Julie? Oh iya, Kylie. Tunggu sebentar. Julie! Buru amat, ah. Jadi gini, guys. Tahun ini warnanya serba metalik. Yuk, kutunjukin cara pakainya. Kuas ini paling oke, deh. Tepukan ke eyeshadow pelan-pelan, lalu sapukan ke tulang pipi kamu. Apa? Aku lagi ngerekam, nih. Rekam ini. Seratus lapis. Hah, beraninya kamu? Aduh, apa boleh buat? Ini lapisan pertama. Pakai semua warna aja, deh. Setidaknya kita akan tahu kekuatan warnanya. Hah, ayo bangun. Kenapa cuma tempelin di pipi? Jidatku juga bisa glowing, kan? Kuasnya bakalan kuat, nggak ya? Oke, pakai jari aja. Aku jadi kelihatan kayak batu-batu emas. Cakep juga. Aku kelihatan kayak robot Putri Duyung. Apa ada yang masih nonton? Semua orang masih nonton. Semua dilakukan demi dapat followers, kan? Ini pada ngeping ngapain, sih? Oh, aku hampir lupa. Bibirnya belum, lho. Dia nggak serius, kan? Dia cepat ya tidurnya. Permen rahasianya memanggil namaku. Hah? Ada setan! Uh, nggak sepadan, deh. Kylie? Itu apa di wajahmu? Cuma membersihkan pori-pori, kok. Siap untuk masker seratus lapis. Mungkin bagus untuk kulitmu. Atau malah bikin jijik plus sakit. Baru beberapa lapis aja, udah kelihatan tebel banget. Bakalan lebih lama dari yang kukira. Jangan lupa bagian atas bibirnya. Kalau masih belum kelar juga, langsung aja deh dari kemasannya. Oke, udah setengah jalan nih. Ah, bulu kuasnya. Hah? 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 Ciu! Yikes! Bersin nggak akan menghalangiku. Julie, kamu masih bangun? Masih pake masker, Kylie? Bentar lagi, kok. Tubnya hampir kosong. Jadi gini tampilan masker 80 lapis. Dan akhirnya selesai. Ini gimana ngelepasnya? Aku mesti gimana? Julie, please, bangun dong. Woy, bangun! Aku perlu bantuan nih. Maskernya nggak bisa lepas. Pelan-pelan. Aku berusaha sepelan mungkin. Wah, apa kulitku jadi sehalus kulit bayi? Bisa dibilang gitu sih. Kayaknya kita udah nemuin air mancur awet muda nih. Oh ya? Kira-kira efeknya di kulitku gimana ya? Aku duluan ya. Wow, waffle kecil. Lihat, lucu dan sempurna. Tunggu. Ini butuh tambahan. Pakai meses pasti cocok. Bermacam-macam meses. Lihat, corong kecil biar gampang. Biar bisa kuisi tiap kotaknya. Marshmallow di baris kedua. Wow, cara yang cerdas. Tambahin terus mesesnya. Tau nggak? Kurang satu lagi. Krim kocok. Saatnya nyemprot. Yes, nggak ada bosennya sama krim kocok. Bener kan? Kamu suka krim kocok juga kan? Aku suka banget. Oh, kebanyakan nih. Woffle-nya nggak kelihatan lagi. Serahin aja sama peniup daun ini. Oke, ayo mulai krim kocok. Keren. Sukses nih. Aduh, mana woffle-ku? Nyobain aja belum. Waduh, tragisnya. Coba lihat punyaku. Piring kosong. Kok aku nggak dapet apa-apa? Hei, waffle. Waffle lagi. Nambah terus. Satu lagi. Dan lagi. Saatnya ngebalik waffle. Semua suka waffle. Lihat tumpukan reksasa itu. Semua mimpiku jadi kenyataan. Menara waffle beneran. Oh, kayaknya enak banget tuh. Iya, tapi masih butuh sirup. Oh, lihat aliran sirupnya. Itu baru tumpukan waffle. Makan ah. Coba aja wafelku masih ada. Sampai jumpa